Intro 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 A very very special person Ya ada seseorang yang sangat spesial dan yang aku sangat respect Seseorang yang sangat spesial dan yang aku sangat respect Dan juga Apa ya A lot of Apa yang aku bisa belajar dari Aku banyak bisa belajar dari dia Aku kenal dia tuh dari dulu sih Udah lama banget 10 tahun yang lalu kita pernah syuting bareng Sinetron Beberapa kali Kayaknya kita pernah syuting sinetron 2 atau 3 kali gitu Jadi ya aku kenal dia udah lama Aku kenal dia udah lumayan lama Jadi Dia bukan orang yang baru lah Mungkin Kalo untuk sekarang aku bisa bilang Aku suka We appreciate the support Kita suka banget dengan support kalian Dan fanbase We are aware of it Yang penting sekarang kita Doain aja You know Doain aja Semuanya akan baik-baik aja And Ya Kita Appreciate Dengan support kalian Amin doain aja Makasih ya Ada lagi yang lain Menjalani sekarang lebih baik Bismillah Iya dong Kita harus happy selalu Kamu emang udah lagi buka hati dah Ya dong Masa enggak Oke Didoain aja Doain aja Kalo berteman ya doain yang baik-baik Kalo mau gimana-gimana Doain juga yang baik-baik Ya kita lihat aja nanti Ya udah baik-baik aja Seperti saya teman dengan yang lain juga baik-baik aja Tapi banyak dukungan Ya terimakasih kalo didukung Masa gak didukung sih orang yang baik-baik Ya didoain aja Kalo apapun ini Ya baik Terimakasih Alhamdulillah Selalu didoain yang baik-baik Semang deh Oh no I think dia tuh adalah idaman A lot of people You know Bukan cuma aku aja Kayaknya dia adalah idaman buat semua orang Banyak orang Yang pasti aku tuh sangat-sangat Apa ya Kayak Ya aku respect dia Till now Till then Aku kenal dia tuh dari dulu sih Udah lama banget 10 tahun yang lalu Kita pernah syuting bareng Sinetron Beberapa kali Kayaknya kita pernah syuting Sinetron Dua atau tiga kali gitu So ya aku kenal dia udah lumayan lama Aku kenal dia udah lumayan lama Jadi She's no one you lah Buat aku Mungkin Kalo untuk sekarang aku bisa bilang Kayak aku suka We appreciate the support Kita suka banget dengan support Kalian Dan fanbase We are aware of it Yang penting sekarang kita Doain aja You know Doain aja Semuanya akan baik-baik aja And Ya Kita Appreciate Dengan support kalian Em implied Mudah Bang Hidup Tidak 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 aja mau berteman dengan siapapun mau apapun gitu ya udah lah yang penting sekarang happy aja sih kalau di kalau pada takut kan artinya belum ada yang tepat buat aku artinya kan aku harus sabar menunggu artinya aku harus berikhtiar lagi supaya ada orang yang tepat yang bener-bener apa ya karena aku jujur aku orangnya tuh apa adanya aku enggak 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 kalau aku suka aku suka aku akan ngomong gitu aku enggak ngga playing hard to get gitu loh kayak ah pura-pura jual mahal deh aku standarnya segini aku harus ini enggak apa yang aku bisa beli aku beli sendiri gitu sayangnya aja aku mau menurut kalian saya punya kekurangan karena masih sendiri tapi menurut saya saya nggak kekurangan apapun gitu jadi itu makanya kan beda-beda ya menurut orang mungkin hidup saya nggak sempurna saya dibilang kapan kawit kapan kawit menurut saya hidup saya sudah alhamdulillah lebih dari yang saya bayangin gitu jadi saya harus bersyukur gitu plus minusnya pasti ada tapi bukan berarti itu satu kekurangan yang harus kita omongin terus mungkin menurut kalian status itu adalah satu kekurangan saya tapi saya nggak boleh ngomong itu kekurangan saya mungkin masalah waktu aja timingnya saya keberuntungannya belum di situ mungkin ada yang lebih beruntung di situ tapi dalam hal lain mungkin mereka tidak seberuntung saya jadi life itu selalu kan seperti apa ya gelombang seperti roda orang selalu dilihat gitu oh hidup dia sempurna hidup dia belum sempurna tapi kan nggak bisa ngeliatnya gitu aja ya saya mungkin untuk hal ini nggak sempurna di mata banyak orang karena dianggap belum 100% sebagai perempuan oh ya tapi saya nggak boleh ngomong udah nggak boleh bilang hidup saya kasih purna Tuhan pasti marah gitu saya udah kasih kamu banyak rejeki saya kasih kamu banyak enikmatan saya bisa mengundang teman-teman kasih makan enak dan berkumpul di tempat yang nyaman ini tuh udah satu berkah ya menurut saya ya kalau ada waktunya mungkin besok saya ketemu orang yang tepat saya akan umumin oh ya minggu depan saya nikah gitu kalau dikasih rejeki kalau enggak kan saya nggak mungkin mau menganggap ini satu apa ya satu kayak wah musibah banget nih enggak gini-gini enggak lah itu artinya nggak bersyukur ya jadi ya doain aja lah kalau hati belum ngomong gimana pasnya cuma mau maksain oh iya ada cowok oke baik ganteng mapan gitu sikat gitu enggak nggak bisa hati itu harus ketemu energi yang bisa konek yang bisa nyambung yang bisa entah kenapa itu kan hati tuh punya vibrasi ya punya gelombang itu kalau ketemunya sama yang ses gitu kayak kalau belum ketemu cuma maksain hanya untuk memuaskan banyak orang itu saya menipu diri saya saya menipu apa ya saya menipu yang namanya relationship relationship should be equal equally sama perasaannya gitu saya nggak mau cuma dipu seseorang ya udah deh yang penting saya nak kawin punya pacar selesai nggak mau gitu udah pernah ngelewatin banyak hal ya ternyata masalah tuh pasti akan lewat juga jadi aku sekarang lebih kayak mencoba untuk setiap apa yang terjadi tuh ikhlas gitu karena pada saat kita ikhlas artinya kita bisa melewati berbagai rintangan itu dengan 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 langkah yang bener juga gitu hidupanku kan cukup berliku-liku nih mungkin seperti itu kali sungai di Kalimantan Bahwa Kapuasun berliku-liku dan panjang hidupanku kan cukup berliku-liku berarti mungkin seperti itu kali sungai di Kalimantan Kapuasun berliku-liku dan panjang yang penting sekarang Happy aja sih maksudnya kan ya mungkin semua udah tahu ya不ernicite dulu yang namanya bitcoin namanya tuh waaah gitu, maka tiba-tiba jedar gitu, jatuh gitu. Dan aku disitu tuh aku menyadari gitu, mempertahankan, maintain popularitas tuh kayaknya menjadi satu hal yang mungkin ya namanya public figure, artis gitu, seniman tuh kalau berada di puncak gitu tuh kita harus berusaha mempertahankan popularitas gitu. Ya, orang kaya bisa miskin, yang miskin bisa jadi kaya, kecuali orang pendek jadi tinggi tuh agak susah dikit ya. Ya udah lah yang penting sekarang happy aja sih, dan aku juga bukan tipe orang yang terlalu gila sama yang namanya kepopularan gitu. Ternyata memang untuk selalu tampil, terus selalu menjadi nomor satu tuh butuh effort dan tenaga yang luar biasa gitu ya. Harus selalu mikirin, aduh gimmick apa nih supaya kadang-kadang kita diwawancara gitu-gitu. Gak apa-apa, ya bagus juga sih. Tapi kalau aku tuh udah mikirin gak kesitu ya gitu, jadi udah pernah, di bawah pernah, di atas pernah. Kalau sekarang semuanya tuh ternyata bisa hilang dalam sekejap. Aku berpikir tuh aku bekerja karena aku suka bekerja, aku bisa terkenal gini ya karena buah dari hasil kerja keras aja sih. Jadi aku anggap itu bonus dan suatu berkah yang luar biasa. Udah pernah ngelewatin banyak hal ya, ternyata masalah tuh pasti akan lewat juga. Ya karena udah terlatih, jadi kita juga bisa mengkontrol emosi, kita juga bisa berpikir lebih oke tenang. Ini cobaan, coba cari solusi yang baik gimana. Udah gitu, it's okay gitu. Ntar juga hilang sendiri, ntar juga lewat sendiri. Wah udah terjadi, mau diapain juga kita mau nangis-nangis, mau meronta-ronta seperti apa juga tidak akan merubah keadaan. Tapi yang bisa merubah keadaan masa depan kita, bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikan masalah itu.